Fakta berikutnya harga emas dunia terus naik usai serangan Iran ke Israel. Sejumlah warga memilih menjual saat harganya sedang melambung. Walau begitu tidak sedikit juga banyak yang mulai membeli sebagai investasi. Apalagi harga emas hampir dipastikan akan naik terus ke depannya. Memanasnya situasi geopolitik setelah serangan drone Iran ke Israel beberapa waktu yang lalu, faktanya berpengaruh ke sejumlah harga komoditas. Salah satunya harga emas dunia. Dipicu oleh ketegangan di Timur Tengah dan kecilnya potensi penurunan suku bunga di Amerika Serikat, harga emas dunia naik pada selasa dini hari. Sejak terjadinya serangan tersebut, harga emas naik sekitar 0,7 persen atau kini harga per gramnya mencapai Rp 1.300.000. Per hari ini sudah Rp 1.325.000, berarti Rp 1.325.000.000 gitu. Nah, kenaikan paling tinggi itu kemarin terakhir ketika ada gencatan senjata antara Iran dan Israel ya. Sebenarnya memang kondisi geopolitik itu berpengaruh banget. Gak cuma yang serangan pertama Iran ke Israel ini, yang sebelumnya tuh bulan berapa itu ya. Itu juga mengaruhin banget ya, dari 1,1 jadi 1,2. Sejumlah toko emas di ibu kota pun terlihat ramai oleh masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk menjual emasnya agar dapat keuntungan. Karena harga emas sekarang lagi melambung, jadi saya jual aja dulu. Jauh lah, saya beli waktu tahun 2004 atau 2005, dulu saya beli Rp 1.300.000.000. Yang saya jual, berat Rp 7,25.000.000, dapat uangnya hampir Rp 6.000.000.000. Karena momennya sih lagi tinggi harganya. Waktu beli sih gak semahal ini. Karena udah simpan kurang lebih 4 tahun lebih. Menyimpannya, waktu beli sih gak setinggi ini lumayan dari harga yang 3 gram di bawah 3. Pas dijual ini di atas 3 juta lebih. Naiknya harga emas membuat banyak masyarakat memilih untuk menjual emasnya. Namun tak surutkan angka pembelian yang juga masih tinggi permintaannya. Yang jual banyak tapi yang beli juga banyak. Aku pikir abis libur lebaran ini tuh gak terlalu banyak yang bakalan beli gitu kan. Karena harganya tinggi banget. Kita pun sebagai penjual, itu gimana nih jualnya gitu kan. Ternyata pas kita kemarin baru start masuk di hari Selasa, itu penjualan lumayan tinggi. Aku baru masuk pagi aja, itu ada pemesanan 1,3 kilogram. Di Cirebon, harga emas perhiasan dengan kadar 70% dijual Rp 940.000 per gramnya. Dampaknya, salah satu toko emas di Jalan Raya Cirebon, Bandung, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sepi. Hanya 1-2 pembeli yang mendatangi toko emas ini. Kenaikan emas ini berdampak pada penjualan emas perhiasan menurut dibanding hari biasanya. Ya, dikarenakan kan ekonominya lagi gini, terus yang konsumen kan beli. Kadang-kadang kaget mengharga segini, kemarin segini, naik segini, ya gimana? Kita juga kan dari sananya naik, otomatis kan kita juga ya pasti ditaih di harganya. Sementara itu meski pembelian emas terbilang sepi, ada juga warga yang tetap membeli emas untuk tabungan atau investasi. Ya, itu kan belinya sedikit-sedikit, mau menabung, nanti kalau punya kebutuhan yang gede, ya mau dijual, lagi gitu. Buat investasi buat ini, Mas Kam? Ya, iyalah. Meski lagi naik ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Serangan Iran ke Israel akhir pekan lalu punya dampak ke bidang ekonomi. Selain harga minyak yang melambung, sejumlah komoditi lainnya juga terdampak, termasuk emas. Kemudian, eskalasi tentu meningkatkan ketidakpastian, dan tentu yang harus kita mitigasi adalah beralihnya aset ke safe haven dalam hal ini, US dollar, emas, nikel juga mengalami kenaikan. Sebelumnya pada Sabtu malam, Iran telah luncurkan serangan ke Israel sebagai pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap konsulatnya di Suriah pada 1 April. Maria Anastasia, Anan Surya, Kolit Mawardi, melaporkan untuk NET.